Assalamualaikum Hai semuanya apa kabar Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Hari ini aku mau sharing lagi Aktifitas aku di rumah kontrakan Disini aku mulai dengan beberes dapur dulu ya Sebelumnya aku udah cuci bersih Untuk piring dan gelas-gelas Tapi ternyata masih ada lagi Sisaan di meja makan yang aku gak tau Dan itu aku letak aja di Westafel Nah karena di rumah aku tuh ada tisu Jadi aku agak manja sedikit ya bun Nah bersihkan dapur Jadi aku manfaatkan aja pakai tisu Biasanya kan pakai kain lap Cuman kain lap aku ini aku baru cuci Jadi kalau ada tisu ini Aku suka banget ya bun Sikit-sikit bersihkan kompor Bersihkan area dapur Pakai tisu aja Ada yang sama gak ya kayak aku Nah Alhamdulillah bun ini Gak terlalu kotor banget Di pagi hari Untuk area dapur aku Nah itu juga aku tutup aja dulu Gordonnya ya Di kompor Dekat kompor Soalnya kan aku belum ada masak ya Nanti aja aku masak Sekitar agak kesorian aja Ini lanjut aja Aku beberes dapur Untung aja ya Dapur aku ini kecil Gak terlalu luas Jadi gampang dan cepat Untuk bersihkannya Terima kasih banyak Buat kalian yang sudah Klik dan nonton video aku Siapapun itu Baik yang komen Ataupun yang gak komen Terima kasih banyak ya Mamsya dan para bunda Dan lainnya Salam kenal dari aku Tiara Mama muda Tiga rapat-rapat Di kota Medan Semoga isi video aku ini Bisa membawa semangat Inspirasi Dan tentunya Kalian terhibur ya bun Dari isi video aku Jadi seperti inilah Dapur kecil aku Semoga Kalian itu Gak bosan ya bun Lihat dekorasinya itu Belum ada yang berubah Masih sama Dengan kayak dulu juga ya Selesai aku Berberes dapur Saatnya disini Aku mau sarapan dulu ya bun Alhamdulillah Untuk hari ini Pagi ini Aku gak ada masak Aku pengen Sih beli aja ya bun Sesekali beli Untuk sarapan Untuk kali ini Aku sarapannya Lontong pecel Pakai mie besar Disini harganya Rp6.000 Kalau lontong sayur Itu harganya Rp5.000 Nah ini juga Enak banget bun Rasanya Pokoknya kalau lontong Medan itu Juara banget lah ya Sama aku ya Untuk kulinernya Oke bun Aku sarapan dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Kemudian di sore harinya Disini aku pengen Bikin cemilan Karena kan aku juga Ada stok tepung terigu Tapi tepung terigu Biasa aja ya bun Yang di warung Atau di kede Bukan yang segitiga biru Disini aku pengen Bikin gorengan bakwan Ini udah aku cuci bersih Untuk daun sop Sama daun bawangnya Langsung aja Aku iris-iris tipis Lalu disini Aku juga tambahkan Kol putih Sama juga ya bun Di iris-iris tipis Mungkin para mam dan bunda Juga udah jago banget Untuk bikin gorengan bakwan Apalagi gorengan Alhamdulillah bun Itu minyak goreng aku Masih sebotol Masih aman Semoga lah ya Dia masih aman Sampai akhir bulan Aduh kepikiran banget sih Aku bun Untuk minyak goreng ini Apalagi mau bulan puasa Mau bulan ramadhan Ya Allah Tuhanku Semoga lancar lah Terus rejeki kita ya bun Ya amin Amin ya Allah Semoga cepat Normal Harga semuanya Karena gak semua orang Bisa merasakan Beli minyak goreng Itu dengan gampang ya bun Pasti juga ada yang Susah payah Mengumpulkan pundi-pundi rupiah Beli makanan Beli minuman Beli minyak goreng Apalagi seperti ini ya Ya Allah Ya Tuhanku Dan disini juga Aku tambahkan Wortel Empat buah ya bun Disini aku udah Pakainya empat Karena kan ukurannya Kecil-kecil Kalau ukurannya besar Mungkin dua aja ya Ini langsung aja Aku paruh dulu semuanya Dan udah aku cuci bersih dulu ya Sebelumnya Dan disini juga Aku tambahkan Tiga siung bawang merah Satu siung bawang putih Aku iris-iris tipis aja Ya bun Disini semuanya Kalaupun dihaluskan juga boleh Dan ini sisaan Sambal merah aku Masih ada sedikit lagi Yaudah gak apa-apa Aku tambahkan aja ya Disitu Di adonan bakwannya Kemudian disini Untuk bumbu pelengkapnya Seperti biasa Aku pakai Gula, garam Dan kaldu jamur Oke Langsung aja Disini aku aduk Secara merata Semuanya Ini aku aduk Dulu ya bun Sampai tercampur merata Setelah itu Baru aku tambahkan Tepung Terigu Atau tepung roti Kalau kita orang Medan bilang Ya disini Ini aku pakai Tepung roti Tepung terigu Ini tepung terigunya Biasa aja ya Aku pakai Seper empat Dan aku kasih air Sedikit demi sedikit ya Nah disini Aku tuh Saking semangatnya Bikin bakwan Di sore hari Aku tuh Kelupaan Kasih Bubuk ketumbar Sama bubuk kunyit Ya Allah Kelupaan banget ya bun Aku disini Nah ini pun Untuk gorengan bakwannya Aku tuh gorengnya Terlalu kering banget ya bun Untuk adonan pertama Sudah habis Langsung Dimakan sama anak-anak Sama Abi Patiha Jadi gak sempat lagi Aku nge-record Jadi ini untuk yang kedua Kayak garing banget Kering banget Itulah gunanya Untuk bubuk kunyit ya bun Dia tuh bisa Agak cerah gitu Warnanya kuning Dan udah selesai Aku goreng bakwannya Selanjutnya disini Aku mau Ini ya Masa bihun jagung Disini aku iris-iris Dan tuh Bawang merah Bawang putihnya Sampai harum dan wangi Kemudian disini Juga aku pakai Telurnya Dua aja ya bun Dan untuk Bihun jagungnya Udah aku rendam Pakai air hangat Bihun jagungnya Aku pakai Tiga Dan telurnya Ini dua aja ya bun Ini aku gak bisa Blender halus Untuk bumbunya Semuanya Karena disini Posisinya lagi Mati lampu ya bun Di sore hari Cuman alhamdulillah Aku bisa nge-record Dengan Pencahayaan Itu cukup ya bun Nampak dari luar Nampak cahaya matahari Itu dapat lah ya Disini Jadi agak terang Video aku juga Ini sebenarnya Aku juga pengen Ngeblender ya bun Cabai merahnya Tapi ya gimana lah ya Namanya Lagi mati lampu Jadi aku lanjutkan aja Ini aku masaknya ya Aku iris-iris aja Semuanya Ini aku tambahkan Tadi kol putih Kemudian irisan Cabai merah Untuk anak-anak Kalau cabai merah ini Masih aman ya bun Tapi kalau untuk irisan Kayak gini Mereka gak pernah makan Paling dipinggirin aja Nanti di Piringnya Nah ini juga Aku tambahkan Garam gula Sama kaldu jamur Inilah kan bun Pucat banget nih Warnanya Karena gak Pakai bumbu halus Ini cuman bumbu iris Tapi nanti Kalau dikasih kecap Dia tuh gak Pucat lagi Warnanya Dan terakhir Aku tambahkan Daun sop Sama daun bawang Ini udah gak Lumayan segar ya bun Keliatannya Ini cocok banget Makanan kita Di sore hari Dan ini juga Makan malam kita Sekalian aja lah ya bun Ini pun Alhamdulillah Nampaknya cerah banget Hasil video aku Padahal ini posisinya Lagi mati lampu ya Itu aku dapat Pencahayaan dari luar ya Dari sinar matahari Di sore hari Dan alhamdulillah Sudah selesai semuanya Masakan aku Ini pas banget ya bun Jadi aku Habis selesai Masak ini semua Kemudian Setelah ini Langsung hidup lampu Alhamdulillah Alhamdulillah Dan selanjutnya Disini bun Aku mau sharing Ini serum terbaru Aku Kegiatan aku Di malam hari Nah ini serum Yang lagi ramai Banget Karena Launchingnya Di Paris ya Dan banyak yang bilang Kalau produknya Ini Sepowerful Itu Jadi Saking penasarannya Aku Finally Aku mutusin Buat nyobain Produknya langsung Jadi mereka Untuk Scarlet whitening ini Nguarin Dua serum Ada serum Yang pertama Retinol Yang warna biru Kemudian Ada yang warna ungu Itu Niacinamide 5% Untuk packagingnya Ini bagus banget Dia itu juga Ada kemasan juga Bagian dalamnya Jadi Dia itu Nggak tumpah Ataupun Rosak Untuk harga Persatuannya Cuman 75 ribu Aja Per item Bagi kalian Yang mau Samaan Dengan aku Ini produknya Yang lagi Ramai Banget Karena Launchingnya Di Paris Aku udah Letak link Pembeliannya Di description Box Langsung aja Klik Dari Instagram Sopi Official Dan juga Nomor WA Yang aku Letak Di bawah Nanti Oke Langsung Saja Disini Mau Kucoba Yang pertama Jadi Kalau Untuk Skincare Malam Ini Aku Pakai Retinol Ini Warna Biru Ini Cairannya Juga Bagus Nah Pokoknya Kalau Kalian Mau Dapat Serum Yang Asli Kalian Bisa Klik Aja Link Di Description Box Aku Untuk Cara Pemakaian Disini Teteskan 2-3 Tetes Di Telapak Tangan Kemudian Kalian Usap Usap Dan Tepuk Tepuk Sedikit Di Area Wajah Nah Catatan Yang Paling Penting Untuk Serum Retinol Ini Cuman Digunakan Pada Malam Hari Dan Tidak Disarankan Untuk Ibu Hamil Dan Ibu Menyusui Untuk Serum Retinol Ini Kandungan Manfaatnya Powerful Banyak Bisa Mencegah Tanda Tanda Penuaan Menyamarkan Garis Garis Halus Yang Telah Muncul Kemudian Dia Bisa Membantu Memudarkan Bekas Jerawat Dan Flek Hitam Dan Ada Vitamin C Yang Mampu Mencegah Efek Buruk Radikal Bebas Pada Kulit Kemudian Untuk Serum Yang Warna Ungu Niacinamide 5% Itu Tidak Kalah Jauh Sama Dengan Retinol Powerful Dia Itu Bisa Memperbaiki Skin Barrier Anti Implamasi Antioksidan Dan Mencerahkan Kulit Wajah Dan Serum Niacinamide 5% Ini Juga Mampu Mencegah Kerusakan DNA Akibat Radikal Bebas Sehingga Mampu Menghambat Penuaan Dini Dan Juga Membantu Menenangkan Kulit Dan Melembabkan Kulit Wajah Menjaga Elasticitas Kulit Dengan Meningkatkan Produksi Kolagen Jadi Sama-sama Ini Bagus Banget Ya Bun Dua Kandungan Manfaatnya Dari Retinol Dan Niacinamide 5% Ini Juga Ada Cara Pemakaian Di Belakang Pokoknya Ini Gampang Banget Ya Bun Dipakai Di Rumah Kalau Untuk Pagi Dan Malam Bisa Pakain Niacinamide Kalau Untuk Malam Hari Bisa Pakai Retinol Aja Jadi Kalian Sebagai Tim Suka Yang Begadang Jajan Sembarangan Keseringan Terpapar Sinar Matahari Ataupun Polusi Yang Nggak Bisa Kita Hindari Ngerasa Nggak Sih Di Usia Segini Aja Kita Tuh Ada Tanda Tanda Penuaan Mulai Kelihatan Ini Ya Garis Garis Halus Di Wajah Oke Bun Ini Aku Kasih Solusinya Aku Mutusin Coba Satu Produk Yaitu Skin Retinol Ini Yang Bagus Bangor Untuk Dikulit Wajah Kita Ini Juga Sudah BPOM Dan Halal Pokoknya Dua Serum Ini Sama Sama Mencerahkan Kulit Memperbaiki Skin Berir Kemudian Melindungi Kulit Harganya Juga Sangat Terjang Cuman Rp75.000 Aja Per item Jadi Akhir Akhir Ini Kan Ada Juga Enggak Sih Yang Merasakan Wajah Kita Lagi Kusam Kering Pokoknya Kalian Itu Harus Cobain Dua Serum Wajah Yang Baru Ini Jadi Sampai Disini Dulu Ya Bun Video Aku Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Terima Kasih Da Sampai